Oke Bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial mungkin tutorial mungkin juga enggak bagaimana cara merender menggunakan VGA ya di Vegas nah kalau misalnya kalian mau ngerender pakai VGA dan sebenarnya sih bukan pure pakai VGA ya tapi jadi istilahnya bisa di accelerate atau mungkin dipercepat dengan VGA gitu ya dan untuk menggunakan VGA ini kalian harus menggunakan Vegas Pro 15 setidaknya atau mungkin 16 kalau pakai yang 14 itu enggak bisa ya kecuali VGA kalian di bawah 2016 ya keluarnya contohnya kayak generasi-generasi 5, 6, 7, 8, 9 tapi bukan untuk laptop ya dan disini kita langsung saja buka ya untuk Vegasnya dan kalau misalnya kalian menggunakan Vegas 14 itu enggak bisa mungkin nanti saya akan bikin video penjelasan singkatnya ya dan disini kalian cukup ke options dan disini kita akan ke preference atau mungkin setelah option yang paling bawah gitu ya dan kalian cukup checklist aja yang allow GPU rendering ya disini allow legacy GPU rendering ya disini kalian checklist aja dan kalian apply lalu kalian pindah ke tab video ya nah nanti di yang ini ya kan di GPU acceleration of video processing kalian pilih yang video card kalian atau mungkin VGA kalian ya kalau misalnya ada yang 960 ya kalian pilih aja yang 90 cuman ya kalau misalnya kalian gak pakai 960 yang gak bakalan ada juga ya dan kalau misalnya udah kalian cukup apply saja dan disini kita akan coba render ya misalnya disini kita akan coba render dan disini kita akan render dan jujur menurut saya untuk render di ini di 60fps dan misalnya misalnya disini nih ya kan ini apa nih nggak bisa ya mungkin karena file-nya salah ya atau mungkin karena saya ini ngeditnya di 14 sih sebenarnya ya jadi nggak bisa juga disini kita akan coba saja untuk misalnya file ini ya kan dan disini untuk file-nya disini kita akan langsung saja render ya segitu aja misalnya disini kita akan render 60fps ya kan kita akan render dan apa nih atau mungkin karena udah ada ya ntar saya ganti aja deh namanya ya bukan karena gak tau apaan coba disini kita akan 12222 nih kita akan render misalnya apaan nih kok tiba-tiba begitu ya ya nggak tahu lah ya ini kita akan oke aja lah mungkin disini kita atau mungkin disini kita akan bikin proyek baru ya oke disini kita akan menyimpan ini soalnya waktu itu saya ngetes bisa sih ngetes ini render dan render komponen oke mungkin nggak bisa ya jadi disini kita akan coba ya coba masukin ke Vegas 14 mungkin nih Vegas 14 disini nah disini kita akan selesai jalanin Vegas 14 nya ya kita akan cobain apakah ada atau enggak dan ya sedikit spoiler aja nggak ada sih ya untuk VGA saya walaupun di 15 atau mungkin 16 itu kebaca ya VGA nya tapi di 14 nggak kebaca gitu ya disini kita akan melihat ya kan disini cuman ada Intel HD graphic 530 sama off gitu ya jadi yang VGA saya nggak ada gitu kalau misalnya nggak ada ya jadi lebih lama gitu ya untuk rendernya dan mungkin nanti saya akan bikin juga sih ya video penjelasan singkatnya mungkin ya mungkin video penjelasan singkatnya saya akan bikin dan ya kayaknya cukup segitu doang sih untuk videonya cukup gampang-mangat kalian cukup ke option preference selalu kalian pilih ke yang general kalian pilih yang low GPU rendering dan kalian pilih yang setelah ke video kalian pilih yang PGA kalian yang mana gitu ya misalnya 1080 atau mungkin 1060 dan ini bukan pure render dengan VGA sih ya tapi ya ini masih istilahnya masih accelerate dan kalau misalnya accelerate itu nggak bener-bener pure PGA dan itu tetap masih pakai prosesor jadi kalau misalnya kalian pakai prosesor misalnya kalian ah prosesornya nggak harus bagus gitu misalnya i3 aja yang penting VGA nya bagus tetap aja lebih kepake prosesornya daripada VGA nya ya dan ya kayaknya cukup segitu doang sih ya untuk videonya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa nama saya Raiden Suka berkasih dan thanks for watching bye bye sub indo by broth3rmax